Petugas Polres Jakarta Pusat berhasil memukuk para tersangka penyerangan berdarah di RSPAD Gatot Subroto beberapa hari lalu. Dari ke-10 tersangka, polisi memukuk seorang wanita yang memiliki peran penting di dalamnya. Irene Tupesi, wanita yang belakangan disebut-sebut sebagai misterius itu dibekuk bersama suaminya saat berada di Indera Mayu, Jawa Barat, Minggu 4 Maret. Dalam pelariannya, ibu enam anak itu sempat mengecat rambutnya yang pirang menjadi hitam kembali untuk mengelabui petugas. Sementara itu, puluhan senjata tajam berupa parang, anak panah, dan sepucuk senjata api diamankan polisi dari tempat tersangka. Diduga, barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan penyerangan. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Polisi Aeryoyol menjelaskan jumlah tersangka keseluruhan sebanyak 13 orang, sedangkan 3 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati karena telah melakukan pembunuhan berencana. Puluhan orang bersenjata tajam yang terkait utang-piutang narkoba sebesar 280 juta rupiah melakukan penyerangan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto pada Kamis Malam 23 Februari. Akibat kejadian ini, dua tewas dan empat lainnya luka-luka. Dari Jakarta Pusat, Dini Jainudin, Poskota TV melaporkan.